Intro Pada Rabu pagi 26 Januari 2022, tim SMA Negeri 2 Yogyakarta didampingi tim Universitas Amikom melakukan studi banding ke SMA Negeri 1 plus Mataulipan dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Rangkaian kunjungan studi banding tersebut diawali dengan acara perkenalan pada apel pagi di SMA Negeri 1 Matauli. Dilanjutkan dengan acara seminar inspirator kepada para siswa-siswi dan guru beserta staff SMA plus Matauli dengan materi yang disampaikan oleh Erik Hadi Saputra, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Sosial dan Direktur KUI Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta yang merupakan siswa Angkatan Pertama 1994 SMA Negeri 1 Matauli atau alumni tahun 1997. Usai seminar inspirator dilanjutkan dengan melakukan peninjauan fasilitas sekolah SMA Negeri Matauli Pandang. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta, Lucia Wirastuti Kindarsi menyampaikan, kunjungan studi banding tersebut selain untuk mengenal budaya yang ada di kota Sibolga dan TAPTENG juga untuk menambah inovasi guna diprogramkan ke sekolah lainnya. Selain itu, pihak Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta dan SMA 1 plus Matauli Pandang juga akan membuat program pertukaran pelajar di kedua sekolah favorit tersebut. Kami melihat tentunya dari informasi-informasi bahwa SMA Negeri 1 TUS Matauli sekolah yang luar biasa menjadi sekolah pilihan bagi anak-anak sista pandu tengahnya. Dan kami dari SMA Negeri 2 Yogyakarta tentunya ingin belajar. Ada apa di SMA di sini? Pasti banyak hal yang luar biasa yang bisa kami pelajari. Kami timbah ilmunya karena kita masih tetap belajar dan belajar semuanya. Jadi kebaikan juga anak didik kami, siswa kami ya. Kami ingin sekali membangun sebuah kemitraan yang disebut dengan sister school. Jadi kedepannya seperti ini kami, jika diizinkan kami akan menandatangani MOU meskipun belum hari ini mungkin nanti bisa dilaksanakan secara virtual ketika diizinkan sister school programnya seperti ini. Kami dengan kesetakatan misalnya kami akan mengirim 5 siswa SMA 2 dengan satu guru misalnya ke sekolah ini untuk belajar. Mereka akan belajar di kelas. Nah selama seminggu misalnya, seminggu disipas mereka memperoleh banyak sekali lah ilmu, pembelajaran, pengalaman hidup yang tentu saja tidak bisa ditemukan di kota Jogja. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Plus Matauli Deden Rahmawan sangat mengapresiasi kunjungan SMA Negeri 2 Yogyakarta. Diharapkan kedua sekolah tersebut dapat bekerja sama untuk mendidik dan membangun generasi muda Indonesia. Terima kasih, saya merasa senang bisa bertemu, bisa dikunjungi oleh rekan-rekan dari SMA Negeri 2 Yogyakarta walaupun kita tempatnya terpencil ya di Sumatera Utara, Pantai Barat, tapi satu kehormatan kita menerima kunjungan dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Mudah-mudahan hubungan selatu rahmi antara dua lembaga ini dapat kita bina terus ada satu saat kita bisa lakukan kunjungan balasan ke SMA Negeri 2 Yogyakarta. Memang sekarang ini semua pekerjaan, semua kegiatan, semua aktivitas tidak bisa kita capai kecuali dengan kolaborasi dengan kerjasama. Pereditia Putra Irawan, salah seorang pelajar SMA 1 Plus Matoli mengatakan bahwa seminar yang dilaksanakan tersebut sangat menginspirasi bagi pelajar. Tadi kegiatan inspirasinya sangat inspiratif dan orator yang membawa acara tersebut bisa berbaur dengan kami para siswa, jadi kata-katanya bisa kami ikuti, tidak terkesan terlalu baku, jadi kami bisa mengikuti dengan baik dan kami juga bisa berbaur dengan kecandaan-candaan yang dibawakan oleh orator tadi sehingga suasana tidak terlalu kaku dan kami sangat antusias mengikuti acara tadi. Rizky Ramadan N2STV memberitakan